Kita beralih ke informasi dari Kota Banjarmasin, Saudara Polresta Banjarmasin musnahkan ratusan gram sabu dan sebelas butir ekstasi. Narkoba yang dimusnahkan hasil pengungkapan bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Pemusnahan narkoba oleh Satres Narkoba dipimpin langsung Wakapolresta Banjarmasin AKBP Arwin Amrih Wintama pada Rabu Siang disaksikan langsung para tersangka dan sejumlah aparat terkait dari kejaksaan dan pengadilan. Pemusnahan barang bukti yang sudah mendapatkan ketetapan hukum ini dilakukan dengan cara mencampur narkoba ke dalam deterjen, lalu dibuang ke saluran limbah. Narkoba yang dimusnahkan terdiri dari sabu sekitar 164 gram, 11 butir ekstasi, dan 0,15 gram serbuk ekstasi. Narkoba yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan Desember 2023 hingga Januari 2024 dengan 18 kasus dan 19 pelaku. Lebih dari 2.000 warga terselamatkan dengan digagalkannya beredar narkoba yang dimusnahkan ini.